Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kebun ajaib Nah teman-teman, hari ini saya mau share ya Tentang tanaman anggrek yang saya tempel di bambu teman-teman Bisa lihat ini adalah bambu teman-teman Saya tempelkan anggrek Dan bersyukur ya, anggreknya bisa tumbuh subur Bisa dilihat teman-teman, ini dia anggreknya Nah anggrek ini adalah milik Ibu Nopi Yang saya rawat di rumah ya Dan bahkan sekarang sudah tumbuh ya Mau tumbuh bunga ya Bisa dilihat teman-teman, di atas Ini dia bunganya Ini saya rawat dan lebih sudah setahunan Ya bisa subur seperti ini teman-teman Bisa dilihat ini pertumbuhannya Dan ini ya, ada anggrek bulan juga yang saya tempel di bawahnya Karena memang anggrek bulan ini suka di tempat yang agak teduh teman-teman Nah bisa lihat ini Nah penuhnya sangat subur sekali Nah media tanam yang saya gunakan ya Itu ada sabut kelapa Ada juga menggunakan pakis ya Yang saya gabung Dan saya bentuk seperti ini Lalu saya tempel teman-teman Pertumbuhannya sangat subur Apalagi zaman sekarang musim hujan Nah kenapa saya tempel di pohon Bahkan bisa berbunga seperti ini Ya karena kalau ditempel ya Di pohon atau di atas ini Otomatis pertumbuhannya itu akan bagus Karena dapat angin teman-teman Dan bisa terhinal dari keongnya Kalau kita taruh di bawah Misalnya ada keong ya Yang mengganggu pertumbuhan anggrek Tapi kalau kita taruh di atas seperti ini Dengan tambahan media ya Pertumbuhannya akan menjadi lebih bagus teman-teman Bahkan anggreknya ini Sangat jarang sekali saya pupuk Hanya mengendalkan air hujan Nah karena seringnya terkena air hujan Membuat batangnya ini menjadi berisi teman-teman Dan kelihatan seperti di pupuk Padahal anggreknya ini sangat jarang sekali di pupuk teman-teman Nah teman-teman ini tips saya Kalau mau rawat anggrek ya Taruhlah di pohon teman-teman Dan usahakan terkena sedikit hujan Maka pertumbuhannya akan bisa bagus seperti ini Nah perlu juga teman-teman perhatikan Nah kalau di musim-musim hujan ini Memang anggrek ini sangat senang sekali Tumbuh subur teman-teman Perlu juga diperhatikan Dan yang paling sering biasanya mengganggu anggrek Kalau di tempat tinggi adalah kutu gajah Nah bersyukur anggrek saya Semoga saja tidak terkena kutu gajah teman-teman Karena ini bisa mengganggu pertumbuhan anggrek Dan saya juga taruh anggrek ini Dekat dengan jalan teman-teman Jadi sering lalu lalang Nah kalau anggrek ya dapat sedikit Aura dari orang yang lewat dan sebagainya Itu juga bisa menyerap ya Kadar-kadar hal-hal yang negatif pada orang tersebut Ya maksudnya seperti karbon dioksida dan lain sebagainya Karena memang manusia mengeluarkan karbon dioksida Dan temukan menyerapnya teman-teman Nah perlu juga diperhatikan teman-teman Nah anggrek ini bisa memberikan Suasana sejuk ya Kedika kita tempel seperti ini Nah kenapa saya tempel bergurombol seperti ini teman-teman Supaya anggrek ini bisa saling mengisi Dan saling menguatkan teman-teman Karena satu anggrek yang lain itu akan keluarkan akar seperti ini Nah dari akar yang tersebut Dia pasti membutuhkan median lebih banyak Agar bisa teman-teman Lebih besar teman-teman Nah makanya saya gabung dengan yang lainnya Sehingga dia bisa saling ya Menempel akarnya Saling menyerap satu dengan yang lain Dan akarnya ini juga berfungsi untuk menguatkan anggrek Supaya dia perluannya bisa lebih bagus teman-teman Dan saya lihat Ini anggreknya bisa tumbuh-subur seperti ini teman-teman Tentunya perlu dikontrol juga Ya karena kalau di musim kering Juga perlu disiram teman-teman Sangat berbeda sekali dengan musim hujan ya Bisa dibiarkan saja seperti ini Pertemuannya akan bagus teman-teman Karena memang ketelita diteliti ya Yang namanya air hujan ternyata Mengandung sat hijau teman-teman Hijau daun ya yang memang Ada sedikit tentunya karena terlalu sering Itu yang bisa membuat tanaman anggrek ini menjadi subur Seperti ini teman-teman Bisa dilihat teman-teman Pertemukannya bagus sekali Subur sekali Dan sekarang juga Mulai banyak ya Anakannya juga mulai banyak ya Akarnya sudah Keliling teman-teman Jadi akarnya sudah menyebar seperti itu Dan perlu juga teman-teman ketahui ya Kalau anggrek yang bagus adalah anggrek yang dapat sinar yang bagus dan juga dapat air ya Kemudian teman-teman juga bisa ketahui ini bagian belakangnya Saya ikat dengan kawat bonsai Dan akarnya sudah menempel teman-teman Jadi kalau teman-teman Ada referensi selain kayu Bisa juga gunakan bambu Untuk menempel anggrek teman-teman Tapi dengan Tambahan media ya Seperti sabut kelapa Ya Pakis dan lain sebagainya Nanti akan menempel seperti ini teman-teman Akarnya Ya bisa menempel di Bambu Seperti ini teman-teman Jadi teman-teman Ini juga bisa Sebagai tambahan Untuk media tanam anggrek Selain kayu bisa Menggunakan bambu Seperti ini teman-teman Nah bisa lihat teman-teman Tunggungnya bergromol ya Saya tempel seperti ini Dan Sudah mulai tumbuh bunga Ya semoga kedepannya Anjing lainnya juga bisa tumbuh bunga teman-teman Selain di bambu ya Kayu-kayu yang bagus adalah Kayu-kayu yang keras Untuk menempel anggrek Seperti Kayu gamal juga bagus Kayu-kayu lainnya Kalau kayu-kayu yang lapuk itu Sangat kasihan sekali teman-teman Kalau digunakan untuk menempel anggrek Nanti dulu saya pernah Yang di bawah Yang nggrek bulannya Saya pernah menggunakan Kelor teman-teman Itu hanya bisa bertahan Satu tahun Setelahnya itu rapuh teman-teman Tapi tumbuhnya subur Nah kalau nggrek bulannya Saya pindahkan dulu dari Tempelan di Pond kelor ya Kayu yang sudah dipotong Saya pindahkan ke sini Karena dapat lapuk dulu teman-teman Nah disini Pertumbuhnya menjadi lebih bagus ya Dulu sempat layu Di tempat kelornya Sekarang sudah bisa Subur seperti ini teman-teman Nah bisa lihat Di atasnya juga ada Saya tempel beberapa anggrek ya Seperti anggrek besi Dan lain sebagainya Memang Pertumbuhnya agak lambat Lalu juga teman-teman tahu ya Kalau anggrek bulat Itu pertumbuhnya jauh lebih cepat Ketimbang anggrek keriting ya Dan kalau anggrek bulat Ya anggreknya juga cepat teman-teman Jadi teman-teman Kalau mau mudah merawat anggrek Ya bisa rawat anggrek yang bulat Jadi kalau teman-teman suka perawatan yang ekstra Bisa merawat anggrek keriting teman-teman Nah ini dia teman-teman anggreknya Nah dulu juga Kalau anggreknya nih Pohonnya nih rimbun sekali Yang di atasnya Jadi di atas pohon anggreknya ini Ada namanya pohon rambutan Dulu sangat rimbun Ini sudah dipotong Berupa bagian sampingnya Sehingga bisa mendapatkan sinar matahari Pagi dan sore Jadi ini sangat bagus sekali Untuk percuma anggrek Terutama anggrek bulan Kalau anggrek bulan ini Tidak suka terlalu banyak sinar matahari Karena nanti daunnya bisa hitam teman-teman Atau bisa mulai rusak Tapi kalau sinarnya sedang Ya sekitar 60-70% Itu sangat tepat sekali untuk anggrek bulan Begitu juga dengan anggrek bulan teman-teman Kalau dia paling amannya adalah Di suhu sedang Tapi anggrek bulan juga bisa Ditanam di sinar matahari pul teman-teman Atau pulson Itu juga bisa Akan tetapi resikonya adalah Daunnya bisa cepat kuning teman-teman Tapi bunganya bisa banyak Tapi di suhu sedang Ini paling aman teman-teman Antara 70-80% sinar Ya daunnya akan tumbuh subur Anti kuning teman-teman Dan juga Disini tidak perlu perawatan selalu extra Untuk anggrek bulan Jadi yang paling dapat air Dapat sinar Ya tempatnya cocok ya Akan tumbuhnya bagus subur Seperti ini teman-teman Ada tips lagi Kalau mau tumbuhnya subur Bisa juga bagian dalamnya Menggunakan kalianra Kalianra ini juga Bisa berperan sekali Dalam kesuburan anggrek teman-teman Nah Kalau bagian luarnya Saya bungkus dengan kokopit teman-teman Supaya Pertumbuhnya lebih bagus Bisa lihat nih ya teman-teman Bisa gunakan kokopit Ya Untuk nempel di bagian luarnya Jadi adalah Semi kokedama Jadi kokedama ini Saya tempel Di pohon teman-teman Seperti itu Dia akan menjadikan Median lebih luas Sehingga perumahannya Bisa subur Seperti ini teman-teman Nah bisa lihat teman-teman Pertumbuhnya sangat subur sekali Saya tempel ya Di bambu Ingat ini bambu Saya tempel Perumahannya bisa subur Nah yang perlu juga diperhatikan Ketika tempel di bambu Adalah harus dikat dengan Kencang teman-teman Agar tidak lepas Seperti itu Dan bisa Anggreknya tumbuh subur Seperti itu teman-teman Bisa dilihat Subur sekali Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton Channel Kebun Anjaib Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa subscribe Dan bye-bye Sampai jumpa di video berikutnya